Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada materi kelas 6 tema 7 Kepemimpinan Subtema 2 Pemimpin Idolaku Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Pemimpin yang baik Akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya Pemimpin yang baik Juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik Wilayah Indonesia sangat luas Dari Sabang hingga Merauke Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk Karena terdiri dari berbagai macam suku Bahasa, agama, adat istihadat Serta kebiasaan yang berbeda-beda Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya Ayo kita belajar dari cerita berikut ini Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk maju Begitu tertulis pada judul brosur Beliau berpikir keras Ingin sekali ia mengirim Sudin Untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota Tetapi, dari mana dananya? Pak Weli, Kepala Sekolah Dasar Cemara Di pelosok Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara Setelah lulus pendidikan guru Ia pergi merantau ke Tanah Jawa Untuk mempraktikan ilmunya Di sekolah ini Muridnya juga berasal dari berbagai daerah Pak Weli senang melihat interaksi Antara murid-muridnya Mereka belajar dan bermain bersama Tanpa mempersoalkan asal-usul Semua unik Baik karakter maupun kecerdasannya Salah satu murid Pak Weli Bernama Sudin Sudin adalah penduduk asli di desa itu Ia suka membaca Percaya diri dan komunikatif Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga Melalui lomba pidato Sambil berpikir cara memperoleh dana Pak Weli mendaftarkan Sudin Sebagai peserta lomba Ia sendiri yang turun tangan Melatih Sudin tiap usai sekolah Semakin mendekati hari perlombaan Pak Weli risau Andai saja gajiku cukup Untuk mendanai Sudin ke kota Pikirnya Hingga suatu sore Terlintas ide di benaknya Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah Hampir semua tanaman pisang Sudah berbuah dan siap panen Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru Mereka bermusyawarah Mewujudkan ide Pak Weli Setelah dicapai kesepakatan Pak Weli mengerahkan guru Penjaga sekolah Serta murid kelas 5 dan 6 Mereka bergotong royong memanen pisang Kemudian di hari Senin pagi Pak Weli mengundang pejabat setempat Untuk hadir pada upacara bendera Bapak bupati Bapak camat Bapak lurah Kepala dinas pendidikan Serta ketua RW dan ketua RT Dimintanya datang Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan Lelang pisang di sekolah Murid kelas 5 dan 6 Sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah Yang hari itu diundang datang ke sekolah Sebelum lelang dimulai Pak Weli menyampaikan bahwa Uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu Akan digunakan untuk mengirim Sudin Mengikuti lomba pidato di kota Para pejabat yang hadir Merasa kagum dan terharu Menyaksikan usaha Pak Weli Sang kepala sekolah dari timur negeri Pekat dan usahanya mendukung kemajuan muridnya Sungguh menyentuh hati Dalam sekejap pisang-pisang habis di lelang Dana yang terkumpul Lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin Semua orang bersatu padu Membantu Pak Weli mewujudkan harapannya Didampingi Pak Seto Guru kelasnya Sudin pun berangkat ke kota Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin Tak ingin menyianyikan kesempatan Dia berusaha tampil sebaik-baiknya Saat pengumuman hasil lomba Ternyata Sudin berhasil mempersembahkan Piala juara pertama Lomba pidato untuk sekolahnya Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin Terbukti benar tekat Pak Weli Kita tak perlu ragu untuk maju Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan Untuk mewujudkan mimpi dan harapan Sahabat cerdas Berdasarkan cerita tersebut Diskusikan dengan temanmu Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Sahabat cerdas Kemudian kamu dapat mencocokkan jawabanmu Dengan jawaban berikut ini Terima kasih telah menonton! Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan Dalam kehidupan sehari-hari Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Pertama Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Kedua Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Ketiga Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan Keempat Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah Kelima Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah Keenam Di dalam musyawarah Diutamakan kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi dan golongan Ketujuh Keputusan yang diambil Harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral Kepada Tuhan Yang Maha Esa Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan Serta mengutamakan persatuan dan kesatuan Demi kepentingan bersama Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain termasuk di Asia Tenggara Sahabat cerdas Cobalah untuk mencari informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang Yaitu bidang pendidikan, bidang pangan, bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pariwisata Informasi yang kamu dapatkan tentang peran Indonesia di ASEAN dapat kamu tuliskan dalam bentuk diagram Seperti contoh berikut ini Sahabat cerdas Tadi kamu sudah mendengar cerita tentang Sudin yang berhasil menjadi juara lomba pidato di kota Sekarang cobalah untuk membuat rancangan pidato singkat Untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca Ingat dalam membuat teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut Pertama salam pembuka Berisi kalimat sapaan Seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan lain-lain Kedua pendahuluan Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas Ketiga inti Berisi pembahasan topik secara lengkap Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan Keempat penutup Penyampaian rangkuman atau inti sari topik yang telah disampaikan Kelima Salam penutup Berisi kalimat sapaan penutup seperti terima kasih Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7 sub tema 2 dan pembelajaran ketiga Untuk menguji pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih